Intro Salam Demi Film Indonesia Senang sekali jumpa lagi dengan saya yang dijaya akan menyampaikan loket laporan jumlah penjualan tiket film Indonesia di bioskop dari kemarin Kamis tanggal 12 Januari 2023 dalam tahun yang baru kita masukin ini ternyata genre horor masih tetap merajalela di bioskop khususnya film Indonesia dan salah satu yang baru saja kita saksikan bersama adalah tadi anak titipan setan ini film yang di bioskop oleh Ewin Anada dengan bintang-bintang sampai semuanya wanita Ringgit Bijanako Anissa Hetami dan Gisela Anastasia pertanyaannya siapakah anak titipan setan itu untuk anda lihat siapa jawabannya ada dalam film yang sedang ditayangkan di bioskop jumlah penontonnya 7 5 6 2 film yang kedua hidaya ini film diangkat dari serial televisi religi disutadari oleh Monti Tiwa dibintangi oleh Ajil Dito ini kisah tentang seorang ustadz yang ahli merukiah dia tiba di sebuah kampung dan dia mengalami kejadian-kejadian yang sangat menurunkan di kampung itu hasil penontonnya bagus sekali sudah mencapai angka 4 2 1 9 8 mudah-mudahan akan terus menanjak menjadi film pokokis selanjutnya maksud kamu datang ke sini nolong rat enggak apa bismillahirrahmanirrahim Allahulahilahaillahuwalhayyulqayyum la ta'husuhusinatu wala na'u Puisi Cinta Yang Membunuh ini film dipesut oleh dua sitada Gainu Goho dan Kinoye Asa Lubish film ini menampilkan dua binang cantik Mawadu Yong dan Fai Hanun apa yang terjadi di antara mereka saksikan dalam film Puisi Cinta Yang Membunuh sebuah film yang kuitis jumlah penontonnya 51068 gairah indah setiap lubangnya kini pujak kata kau buang pori-poriku menjadi luka-luka penuh darah inilah Alena Anak Batu Iblis film ini dipesut oleh Sonu Samtani dibintang utamai oleh Dwi Nekawati dan Bulan Dwi Nol jumlah penontonnya mencapai angka 8 4 1 3 2 terlahir dari rahim seorang istri puasa kegelapan aku udah telpon agen dan mereka bilang si pacar akan kirim suster pengganti suster mati suster mati tumbal kanjeng iblis ini juga sebuah film baru yang dipintangin oleh seri saya Nafia dengan jumlah penonton sudah mencapai angka 600 ribu lebih semua yang dekat bapak pasti mati dia kamu harus pergi kira disini disini banyak darah saya sudah meminta kamu untuk cek dari tempat ini kenapa kamu masih disini cek toko sebelah dua ini film menampilkan bintang cilik adalah putih daripada Dwi Sasono Dwi Dwi Sasono jumlah penontonnya sudah mencapai angka 805 575 bukan tidak mungkin film ini akan mencapai satu juga penonton kita tunggu laporan yang akan datang menambah satu manusia lagi ke dunia ini siapa dapur goa renov ini mamba bohong bener-bener tuh saya bawa laptop mana ada orang jahat bawa laptop mewakili keluarga Erwin untuk melamar Nathalie KKN di desa penari Lui Dowo Lui Medeni ini prestasi luar biasa karena pada saat film yang original mencapai angka 9,2 juta film extendednya ini sudah mencapai angka 8,24,9,41 kalau di total jumlannya sudah menembus 10 juta penonton suatu angka yang sangat luar biasa selamat untuk Manut Pujabi A.W. Sooyadi dan bintang-bintang film ini mulai dari yang baik yang buruk sampai yang pualing buruk juara bulan Desember 2022 termasuk film Book Office ke-14 artinya menembus sejuta penonton dipegang oleh Agantara film yang dibintangi oleh Natasha Wilona dan Aliado Sarip sudah mencapai angka 1,049,000 jumlah ini masih akan bertambah karena film ini masih banyak layar yang menayangkannya dulu biar gak ketahuan yaudah tapi kita gak sekamar ya emang kenapa aku sekamar? takut apa? takut ham pada kamis 19 Januari 2023 ada 3 film Indonesia yang akan tayang seretak di bioskopi hal ini tidak bisa dihindari kita tidak akan bisa menaikan hanya 2 film-2 film saja karena jumlah film Indonesia pada saat ini kemungkinan sampai akhir tahun sampai lebih daripada 150 judul yang akan tayang dan 3 film yang akan tayang ini 3-3nya film yang istimewa yang pertama Autobiografi ini film dipesut oleh Makbul Mubarak dan telah tayang di berbagai festival di luar negeri dipintangi oleh Aswini Bening suara Nasution ini kisah orang berjabat yang menyimpan rahasia kelam di masa lalunya sebelum filmnya tayang di bioskop anda lihat cuplikan film Autobiografi disini ini cuplikanya kamu itu persis seperti saya muda film yang kedua film yang kedua 1984 lewat film ini kita lihat cuplikan Balada Asi Roy mesti ngapain pak jawabannya ayah didier kalau catatan salah tinggal di tipx tapi kalau hati cuma bisa pakai markaf laki-laki itu harus pergi tapi juga film yang ketiga Bayi Ajaib ini juga remake atau buat ulang dari film yang dulu sangat terkenal pada tahun 80-an sekarang dibuat ulang oleh Rako Prianto dipintangi oleh dua akto muda yang adu acting Vino G. Bastian dan Adipati Dorten sampai dimana keserapan Bayi Ajaib lihat dulu cuplikanya disini buat apa memilih jalan yang sulit kalau ada jalan yang lebih mudah untuk menang saya bisa membuat soleh menderita tunggu saya curiga ada yang sedang merasoki anak pakosi mungkin teman-teman terima kasih telah menasihkan Roket edisi kali ini dan kita akan jumpa lagi Jumat pada tanggal yang akan datang Jumat 20 Januari 2023 bercepatan dengan hari Tahun Baru Imlek sampai jumpa lagi tiada di selamat men wunder overlap leluk terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton